Halo Halo semua kembali lagi dengan channel gua Canek Gaming ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah guys kali ini gua bermain demos layar lagi ya guys ya dan disini gua mau bagiin sedikit tips dan informasi buat naikin level BP dan juga macam-macam kursus di demos layar ini ya guys ya Oke guys belum gua mulai ke pembahasan jangan lupa di subscribe dulu ya guys ya dan like dan juga jangan lupa di share ke teman-teman yang lainnya guys biar gua makin semangat buat bikin konten-konten game-game yang lainnya guys ya oke guys hal yang pertama ya kita lakuin di sini cara kita naikin level dulu ya guys ya karena level itu penting guys karena kalau level itu naik misi-misi yang lain bakalan kebuka guys dan hadiah menarik yang lainnya bakal menunggu kita guys oke guys yang pertama kita pergi ke pojok kanan bawah guys yang warna merah itu hilang klik nanti kita bakal di rengsi oke gua betul-betul Nah kita bakal dari kin kesini guys kalian harus mentokin sementok-mentoknya ini aja sampai keluar tulisan seperti itu guys level 33 bisa itu kita snackin ke level 33 kalau sudah mentok kalian boleh ngambil bagian bawah itu guys yang ada tulisan 8.00 itu guys nah kalian klaim ini guys setiap hari kalian semua klaim ini guys karena ini menguntukkan buat dapetin HP buat naikin level guys dan hadiah bermacam-macam hadiah lainnya guys di sini gede HPnya guys tadi level gue level 32 ya guys ya setelah kita klik ini kita bakal naikin satu level lagi guys nah naik level 33 ya guys ya lanjut masih di story ini ya guys ya kalian tinggal klik yang di bagian bawah yang bentuk pedang itu guys yang di sebelah kiri warna merah itu guys kalian klik itu nanti kalau setelah masuk kalian harus klaim ini setiap hari ya guys ya sebanyak lima kali guys tapi di sini karena gua levelnya gede di sini gua cuma bisa tiga kali doang guys dan ingat jangan pernah gunain raim diamond rainbow di sini guys jangan pernah gua klik satu kali guys yang pernah gunain di sini gitu enggak worth menurut gua enggak worth cuma dapetin HP itu enggak worth ya oke guys itu cara pertama buat naikin level guys ya cara yang paling ampuh buat di game emang selain ini guys wajib hal yang wajib untuk didikin level ini guys oke guys nanti gua bakal jelasin juga misi ini ya guys ya dan selanjutnya yang perlu kita lakukan di game ini adalah Yap biar seperti gua bilang tadi menyelesaikan misi dingin ini guys misi dingin ini ini wajib banget kalau kerjainnya gesa pertama kelompok disini ini kita bakal dikasih HP anakuni ini ya bisa ini buat naikin bintang dan level karakter kita guys gua bakal liatin gimana cara ini kini hero dan juga levelnya karakter kita ini guys Hai di sini kita bisa naikin bintang karakter membutuhkan itu item ya guys ya dan juga naikkan level di sini tuh kita juga membutuhkan 500 batin naikin ke level 70 guys tuh wajib banget ya kita kerjakan aja semuanya guys ya nomor dua kedapatin HP yang nomor tiga kita ada peting fragment nama empat naikin PP di kita bakal naikin bp-nya di sini guys buat ngunain item itu guys itu yang nomor dua kita bakal bisa naikin level Ubu Yasaki ini guys ya pemimpinnya para pilar guys Hai di sini wajib banget buat naikin dia karena kitlo kita naikin dia kita otomatis bisa mendapatkan skill bermacam-macam skill dan juga naikkan BP kita guys BP utama kita guys oke di sini V30 dan gua harus mencari 530 lagi guys buat naikin ke level selanjutnya Hai kelas kerjain semua misi yang di sini guys ya dan terakhir buat naik dapetin equipment guys itu equipment ungu dan equipment biru guys kita bisa mengajakkan setiap hari itu dua kali guys semuanya hanya dua kali dapetin dan lanjut ke dengan berikutnya guys kalau dukungin ini wajib semuanya kita kelarinya gisah wajib guys bagi ini guys ini buat dapetin HP buat naikin level bintang dan juga levelnya karakter kita guys ini perlu banget guys setiap lantai itu beda-beda ya kisah di situ ada 30 31 dan seterusnya guys itu bakal bertambah guys berapa hadiahnya guys lanjut hal yang wajib didenguin ini guys misi yang kalian kelain ini ya guys ya nambahin bintang guys di sini juga misi ya guys ya bentar gua postul ini guys ganggu aja oke kalian lihat kan di sini bintang gue itu cuma dua bisa satu satu lagi itu bintangnya enggak penuh guys cara menunya itu kalian tinggal klik apa guys itu kalian lihat aja kalian bisa cari yang mana yang bakalan kita butuhin di dalam karakter ini guys Nah setelah kita buat itu semuanya jadi hijau ya guys ya Ingat aja kalian bisa acak-acak semuanya guys jadi pokoknya sebelum gelang mulai betul kalian pasti dulu ini yang bintang itu harus hijau semua dulu guys kalau gua masukin ini itu bakalan putih lagi guys ya jadi kita nggak perlu masukin dia guys jadi yang lain karakter lain aja guys kecuali yang kakek-kakek tadi ya guys ya jangan masukin jalan ini misi guys kalau kalian susah-susah mencari apa yang diperluin di antara tiga bintang ini kalian bisa ikuti cara gue guys masuk dulu ke betel langsung ini kan masih kurang satu ya guys ya buat supaya hijau semua guys kita tinggal klik hingga berpedang ini guys ini tuh dia bakal mengatur semua langsung apa yang kita butuhkan di dalam betel ini guys dan itu akan membuat misi ini menjadi hijau ya guys ya Oke guys Oke lanjut ke sini nah yang disini item paling itu bergunanya buat naikin dan bintangnya equipment kita guys makin tinggi bintang equipment kita makin tinggi juga kita dapetin BP nya guys dan sini kita bisa melawannya sebanyak lima kali guys dan kita juga bisa men skip ini video ini musuh guys ya caranya kalian tinggal tekan tombol yang dibawah kali dua itu guys yang paling kanan nah itu itu yang Google itu guys itu bisa men skip ini misi guys kita bisa ngerjainnya sebanyak lima kali ya guys ya Oke kalau kalian bertanya gimana sih cara mempunyai equipment di demo slide ini kini gue jelasin ya guys ya pertama kita pergi ke bagian bawah ini guys tempat karakter kita guys ambil ini yang pilih salah satu karakter yang mau kita up equipment nya guys ya lalu ambil yang nomor tiga ini guys setelah nomor tiga itu kita pergi terserah kalian mau up dimana guys ya kalau gue pengen up ke yang kaki ini untuk yang kebintang tiga guys ya lanjut ambil ini guys nah kalau sudah kalian tinggal pencet pilih aja lagi guys dengan apa kalian mau up-nya terserah kalau kalian pengen pakai palu langsung pakai aja guys enggak masalah tapi kalau di sini ikut manager kalian ini enggak kepake meaning kalian tempah aja langsung pakai equipmentnya hijau ini dulu guys habisin dulu hijau ini guys biar nggak numpuk lagi di inventory kita guys ya oke guys Hai pencet misi dengannya harus kita kerjain lagi ya guys ya sampai selesai guys jadi ini tuh nih guys yang ada gambar tamayo ini guys langsung pergi di sini kelarin ini guys ini kalau ada kelar kita bisa klaim-klaim hadiahnya ini guys hadiahnya itu lumayan lah XP pokoknya hadiahnya itu macam-macam disini guys kalau kalian enggak mau nungguin Miss ininya kelar kalian bisa tinggal tekan ini aja guys Hai keren saat tinggal pergi Hai kerjain misi yang lain lagi guys Hai Oke lanjut ke misi selanjutnya harus kita selesai ini aja nah ini guys misi bintang nah yang bintang ini guys enggak tahu misi apa namanya geze kalau di gua namanya misi bintang geza oke di sini gua jelasin ya geza minimal itu bintangnya itu bintang empat guys warna ungu dan maksimal itu bintang lima guys kalau bintang enam itu jalan-jalan dapatnya geza berapa kalipun kalian buat nukar-nukar bintangnya ini susah dapatnya guys mungkin satu kali kadang dapat ya geza tapi gua nggak tahu ya Hai tapi yang sering dapat itu bintang ungu ini geza ungu dan juga bintang lima warna orang guys pasaran itu dua doang dulu ya bisa kalau kita tiga itu menurut gua jangan ya guys karena hadiahnya itu selalu kecil dulu guys lebih baik bintang empat ini guys daripada bintang tiga oke caranya sepertinya itu kalian cukup lihat HP yang dibawah ya gisah nah guys exp-nya itu yang kita perlukan itu 2000 ya guys ya jadi setiap bintang itu 2000 nah disini gua dapat bintang lima guys eh bintang enam guys dan bintang itu juga 2000 apa guys 2000 HP yang dibutuhin ya guys kalian disini misinya itu cuma cukup cukup gampang guys cukup takkan misinya habis itu keren autoin aja lagi guys udah selesai enggak susah-susah amat kok guys intinya disitu kalian berhatiin aja exp-nya guys di sini exp-nya tinggal 4000 lagi ya guys ya kalau udah dikerjain misinya kita tinggal nunggu jamnya aja lagi ya guys ya sekitar 8 jam aja itu semua misi 8 jam aja hal yang wajib selanjutnya dikerjain itu adalah misi yang dibawah ini ya guys ya ini guys ini wajib dikelarin semuanya guys di sini bisa dapetin HP dan juga diamond rainbow guys kalau sampai 100 kita bakalan dapat 100 rainbow dan juga tiket-tiket misi yang gacau 1 biji guys ya dan misi selanjutnya itu kalian harus kelarin semuanya ini guys wajib ya guys ya ini juga wajib dikelarin kalau sudah selesai dikerjain kita bakalan dapatin seperti ini guys 500 rainbow jika kalian bingung buat nyasing misinya kalian cukup tekan aja misi itu guys nanti kita bakal diarahin ke misi yang disuruh buat ngeladinya guys cuma itu doang kok guys enggak terlalu susah kok kalian cuma ngikutin apa yang diperintahin guys Oke mari kita ke misi selanjutnya ya guys ya misi burung guys nih misi burung ini guys ini wajib kita kerjain ya gisah karena apa karena hadiahnya itu lumayan guys lumayan Wah makin tinggi levelnya makin tinggi levelnya makin bagus hadiah yang kita dapat guys dan cara ngerjainya sama seperti sebelumnya guys kita tinggal klik ini nanti kita bakal diarahin ke kemana harus kita kerjakan misinya guys dan selanjutnya misi ini guys nah ini yang ada gambar bentuk benda ratu guys ambil yang paling bawah ini guys ini ini wajib dikerjain ya gisah karena gua disini udah sembilan gua udah ngerjain tadi jadi susah gua berjelasin ya guys tapi pokoknya kalian tinggal kita klik ini aja guys ya nanti kita bakal diarahin ke suatu misi guys kerjain sampai sembilan kali guys sedikit bilang kali ini selesai kita bakal dapat dua biji buat nge gacha karakter guys itu wajib ya guys ya tuh lihat dapat lima kan berarti total yang kita dapat kalau selesai ini enam ini sembilan tujuh item gacha guys dan misi selanjutnya ini guys ini ini wajib kita ke selesainya gisah kenapa disini kalau udah sampai 100 kita bakal bisa mengklaim ini guys kalau udah sampai 150 kita bisa mengklaim ini 200 bisa bisa mengklaim ini 250 sampai mentok di 650 poin guys misinya juga seperti itu guys kita tinggal klik kita bakal diarahin kalau top-up ini nggak usah guys misinya itu cuma ambil yang bisa kita kerjain guys kalau kalian mau top-up ya silahkan top-up guys kalau nggak ya udah kita ngerjainnya bertahap aja ya guys ya ini misinya ini misi guild ya guys ya kalian harus masuk klien dulu alias guild guys nanti kita bakal bisa mengajar si boss ini guys oke guys kita melanjutkan misi guild ya guys ya di sini misi guild ini wajib kita kerjain ya guys ya setiap hari guys Hai ini pasif di guild ini wajib kita naikin semuanya guys ya dari attack defense dan juga HP guys kalian boleh naikinnya satu-satu dulu guys ataupun naikin ke seluruhnya guys kata gua sih bagusnya naikin satu-satu dulu guys misalnya di attack itu harus level 1 dulu level 1 semuanya dulu guys begitu juga sebaliknya guys di defense dan juga HP naikin ke level 1 dulu semuanya baru lanjut ke level 2 ya guys ya kalau ini udah naik naik BP kita juga ikut naik kok guys BP utama kita ya guys ya bukan DP buat di battle di guild ini guys gue bakal contohin satu kali guys tuh tambah gue naikin 144 14 ya kedua 67 dan ketiga naiknya 1200 ya guys ya yang gede buat BP guys Oke masih di guild ya guys ya di sini kalian harus wajib ngambil absen di guild guys di guild guys kalian bebas milihnya pakai duit atau pakai daemon rainbow guys pilih gua disini yang waktu itu daemon rainbow kalian 300 gunakan setiap hari guys 300 daemon rainbow itu gampang kalau dapatnya guys nggak papa asal kita dapat item yang dibutuhkan di guild ini ya guys ya Nah guys kalau kalian jam 5 login di demo slide ini kalian jangan lupa misi guild ya guys ya misi guild melawan boss guys guys kalau kalian udah melawan posit guild itu kita lain bisa mengeklaim ini guys ini kalahkan satu kali satu kali boss di guild lagi aja disini gua disuruh ngalahin tiga kali guys buat ngalahin boss itu guys oke tempat belum lama langsung aja kita masuk ya oke kita start Hai sini kita masukin aja karakter guys lanjut dan oh ya guys disini kita bisa skip juga ya guys ya bisa ngeskip musuh ini guys caranya sama guys di baling bawah ini guys di baling bawah ini guys Hai Demek gua 13,5 ya guys ya Nah guys yang dihitung itu bukan satu kali bos ya gejah tapi satu kali perhari guys kita ngerjainya itu satu kali sehari doang guys baru dapetin buat tiga kali guys berarti besok baru gua bisa buat dapetin item ini ya guys ya besok karena satu kali satu hari ya guys ya pakai guys Ayo guys gua udah lupa di bagian dunia yang tadi guys ya ini kalian wajib kerjain juga ya guys ya setiap misi ini mendapatin HP buat naikin level guys dan juga disini kita bisa ngumpulin anggur ini guys sebanyak-banyak mungkin kita disitu bisa buat beli-beli item disitu guys nah guys anggur itu kita bisa beli disini kita bisa beli disini ini kalian bisa beli apa yang mau kalian beli guys kalian bebas membeli Zenitsu Giotaro Tamioka atau Nezuko aja ya atau kalau mau nukar kesini juga boleh kalian bebas ya guys yang mau milih yang mana guys itu terserah kalian tapi menurut gua sih yang waktu itu nukar ke arah karakter aja isya Oke guys nah gua sedikit kesi cuplikan buat battle di misi tadi ya guys yang buat dapetin anggur tadi guys disini gila cukup ajar kloco-kloco doang guys enggak susah kok guys kalau ada keluar bos seperti ini aku kalian artiin aja guys mau ngambil yang mana kalian bisa bisa artiin pakai aplikasi yang nama tab translate guys kalian bisa download di Google Playstore ataupun di Google biasa guys supaya kalau kalian pengen nyamut download di Google biasa aja guys kalau di playstore itu enggak mudah bisa Hai guys ages cara menggunakan tab translate ini cukup mudah kok guys kalian kalian kalau pengen mengartiin semua yang ada di kolom ini kalian cukup ketuk doang guys ketuk satu kali doang ya guys ya aplikasi ini guys nih kursor ini yang gue pegang ini guys ketuk saja guys itu bukan ngertiin semuanya guys tetapi kalau kalian pengennya satu doang yang pengen kalian artiin satu-satunya guys antara tiga ini guys tiga ini kita ketuk dua kali guys kursor ini guys caranya seperti ini guys ketuk dua kali ya guys ya lalu kalian tarik kuasnya kebawah tokonya yang kotak hitam ini harus pas ya guys ya dengan tulisan guys harus pas dengan tulisan setelah itu kalian tinggal lepas guys kita bakalan mengartiin satu objek itu doang guys Hai nah cukup mudah guys buat menggunakan tata setelah ini oke guys nah guys mungkin sekian dulu video tentang pembahasan Demo Slayer ini ya guys ya mungkin banyak kalau nggak paham ya bisa dapat yang gua ceritain tapi kalau juga pampamin aja ya bisa oke guys Hai kalau kalian paham dengan apa yang gua video in jangan lupa di subscribe bisa jangan lupa nyalakan lonceng di aplikasinya dan juga like share ke teman-teman yang lainnya guys ya oke guys sampai ketemu lagi ya bisa see you next time guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati